Hai semuanya selamat datang kembali di 710 tutorial di video kali ini aku akan khusus membahas tentang kain master teman-teman judulnya untuk video ini aku kasih judul satu jam mahir kain master tutorial kain master pemula ya jadi untuk kalian para pemula pemula dalam hal video editing di kain master kalian boleh banget nonton video ini sampai selesai dijamin satu jam aja kalian luangkan waktu untuk menonton video ini kalian akan mahir dalam editing di kain master nah untuk versi dari kain master sendiri itu sebenarnya ada banyak ya teman-teman kalian bisa download aja aplikasinya sebenarnya banyak yang free di google juga banyak yang free aplikasi kain master nya boleh yang versi apapun cuman memang nanti itu ada perbedaan sedikit ya antara aplikasi yang satu dengan yang lainnya baik itu yang biasa yang klasik ataupun yang premium atau yang pro nah disini juga ada tipe kain master yang gratis dan juga berbayar ya teman-teman tapi disini aku pakai yang gratis aja buat kalian yang punya aplikasi premium mungkin sedikit banyak ada yang sama untuk fitur-fitur di dalamnya ya oke oke deh teman-teman nah jadi disini temanya adalah kita jadi seperti kuliah mini ini cukup satu jam saja kita mahir kain master ya oke disini aku menggunakan jenis kain master pro Indonesia ya teman-teman nah disini aku pakai pro Indonesia kalau kalian pakai jenis aplikasi kain master yang lain nanti kalian tinggal lihat aja fitur-fitur yang sama dan juga yang beda apa aja nanti kalian tinggal terapkan aja kalau memang fitur itu ada di aplikasi kalian ya oke nah jadi seperti yang kalian lihat teman-teman ya disini semua tampilannya tampilan awal ketika kalian klik aplikasinya kalian akan dihadapkan dengan yang seperti ini nah disini teman-teman saya jelasin yang tampilan awalnya dulu ya nah untuk tampilan awalnya itu kalian bisa lihat disini ada pengaturan ada tutorial dan tips kalau kalian klik tutorial dan tips disini akan muncul tutorial dan tips kain master coba kita klik kalian akan diarahkan ke suatu web ini kembali aja oh ternyata harus di lanjutkan dengan bahasa Indonesia oh disini gak usah aja deh ya kalian harus konekkan dulu ke telegramnya tutorial dan tips itu ya tips seputar video di kain master gitu ya nah lalu kita yang lihat yang penting-penting aja nih teman-teman ya pengaturan kalian bisa lihat tentang akunku itu artinya tutorial sorry aplikasi kain master ini berada di jenis yang seperti apa gitu ya informasi tentang kemampuan perangkat coba kalian klik disini kalian akan lihat ya teman-teman jadi ini adalah keterangan tentang kemampuan perangkat jadi kain master ini hanya bisa di install di perangkat-perangkat tertentu kalau misalnya kayak perangkatnya masih RAM 1 gitu itu akan berat ya teman-teman nah disini kalian bisa lihat ya nah disini kalian bisa lihat ya sunting dan bagikan itu bisa sampai 1440 piksel yang artinya itu sudah di atas high definition ya udah di atasnya high definition kalau HD itu high definition itu kan cuma sampai 1080 ya kan sementara ini bisa sampai 1440 piksel gitu nah disini untuk aplikasi pro indonesia sendiri dia ada dia ada itu ya kak ya maksudnya dia bisa sampai 3 5 8 lapisan gitu kalau dia 3 lapisan dia bisa mengkonversi sampai 1440 piksel kalau 5 lapisan dia bisanya sampai 10 80 piksel tapi kalau dia 8 lapisan dia cuma bisa 7 20 piksel gitu jadi semakin banyak lapisannya kemungkinan kualitas videonya juga gak terlalu se HD si 1440 piksel ini ya gitu oke ini kembali aja ini adalah kemampuan perangkat biasanya kalau kalian menginstal kalian akan diarahkan ke sini kalian jadi harus men-scan kira-kiranya gitu ya men-scan kemampuan perangkatnya agar nanti ketika kalian pakai aplikasi ini untuk ngedit dia bisa menyesuaikan secara sendiri oke kita kembali aja ya teman-teman kalau kalian mau setel ulang juga bisa setel ulang artinya kalian aplikasi sorry fitur-fitur atau aset-aset kain master yang sudah kalian download itu akan dihapus nah ini ya proyek dan aset tidak akan dihapus oh kalau setel ulang berarti proyek dan aset tidak akan dihapus teman-teman dia hanya mengembalikan pengaturan kain master ke default gitu ya jadi dia tidak akan dihapus aset-asetnya ya nah ini adalah pengaturan-pengaturan yang ada di perangkat lokasi audio yang direkam kalian bisa lihat nah kalian bisa pilih juga folder khusus kalian tinggal bikin folder gitu-gitu ya foto lokasi lokasi pengambilan bingkai pengaturan canggih dan lainnya itu seputar pengaturannya kalian nanti bisa sesuaikan sendiri yang paling penting adalah tentu kalian penasaran bagaimana cara ngeditnya ya kan oke kalau untuk di aset ini kalian bisa klik toko aset ya teman-teman kalau kalian belum download semua aset-aset kain masternya ya kain master ini sendiri punya youtube ya punya youtube channel punya instagram dan punya tiktok kalau kalian mau follow kalian tinggal buka aja youtube-nya follow instagram buka instagram gitu ya mau follow tiktoknya gitu juga bisa nah kalau toko asetnya sendiri kalian bisa klik disitu dan kalian akan dapatkan banyak aset kain master kalau kalian suka sama efek ini kalian suka sama transisi ini kalian suka sama stiker yang ini dan lain sebagainya itu kalian bisa tinggal download-download aja disitu gratis ya semua teman-teman ya nah kalian juga gak usah khawatir kalau misalnya kalian mendownload suara suara kain master ini aku sih udah pengalaman ya teman-teman aku pakai semua suara-suara yang ada di aplikasi kain master ini dia tidak ada yang copyright ya jadi sama sekali semuanya itu bebas copyright walaupun di dalam asetnya itu ada lagu korea ada loh ada lagu inggris ya ada lagu yang biasanya kan ada lagu-lagu natal juga tuh yang mirip-mirip ada yang copyright lagu natal di youtube gitu ya tapi kalau lagu natalnya berasal dari sini dia gak ke-detect teman-teman gak ke-detect copyright ya jadi kalian jangan khawatir jangan takut menggunakan semua aset kain master bebas copyright ya disini ada banyak jenis-jenis suara jenis-jenis efek kalian bisa lihat disini apa yang baru kalian juga bisa lihat ini efeknya efeknya juga ada banyak kategorinya teman-teman disini sih keren ya kalian bisa tinggal download-download dan cari-cari yang sesuai dengan kebutuhan video kalian aja aku saranin sih kalian jangan mendownload semuanya ya kalian lihat aja yang sesuai dengan kebutuhan gak usah download semuanya kenapa terlebih-lebih suara ya teman-teman itu kalau di pro indonesia ini kalau kalian mau buka suara itu super lemot super lemot sih ini kekurangannya pro indonesia yang aku sudah bikin tutorialnya juga sebelumnya di channel ini jadi kalau aku mau menginsert atau memasukkan audio suara suara dari aset itu super lama loadingnya teman-teman jadi aku saranin kalian kalau khusus untuk suara ini ya disini ini nah ini semua kalian bisa lihat ya ini semua sudah terinstall nah ini sudah terinstall coba kita coba ini semua sudah terinstall dan aku nyesel ya aku agak sedikit nyesel karena dia bener-bener loadingnya lama banget teman-teman nah disini juga jenis-jenis suaranya ada banyak kalian bisa lihat ya itu aku hampir semua jenis suara itu aku installin zaman baru tuh kalian lihat ya nih paling ini going home yang tidak terunduh yang lainnya sudah terinstall dong dan itu aku sedikit menyesal hahaha nah ini thank you card aduh semuanya sudah aku installin padahal aku pakai juga jarang hahaha gitu ya nah ini dreams come true tidak aku install dunia banyak ini semua sudah aku installin teman-teman nah gitu jadi ya sesuai kebutuhan aja lah gak usah banyak-banyak juga loadingnya jadi lama banget dia oke nah ini untuk stiker-stikernya ada banyak tuh transisi kalian mau transisi dari video 1 ke berikutnya bagaimana transisinya ini keren-keren ya teman-teman aku sih banyak juga yang sudah download downloadin semua transisi apa segala macem oh transisinya juga banyak jenisnya ada yang silang-belah grafik cair pixel wipe action aduh banyak banget ya disini kalau menurut aku sejauh ini yang terbaik sih menurut aku kain master editing untuk menggunakan hp dalam hal hp gitu ya kalau di laptop kan atau di pc ada banyak aplikasi-aplikasi yang bagus-bagus tuh gitu ya karena memang satu pc itu atau laptop itu biasanya dia kekuatannya lebih daripada hp gitu ya kan makanya dia bisa lebih banyak lebih banyak menampung ibaratnya gitu menampung efek menampung segala macem transisi stiker tapi kalau untuk hp sejauh yang aku tahu dari segi kekomplitannya kelengkapan ataupun kebagusannya gitu ya menurut aku kain master masih jauh di atas rata-rata ya daripada pesaing-pesaing lain misalnya ada video editing lainnya apa namanya viva video ataupun insta shot ataupun ya macam-macam ada banyak ya filmora segala macem video editing di hp itu ya kain master sih masih jauh di atasnya menurut aku ya dia lebih komplit juga gitu oke oke deh ini semua tentang asetnya teman-teman ya ini semua tentang aset ada juga aset tulisan ya nah ini kita close nah tuh nah lalu step berikutnya kita mau belajari pahami tentang buat baru ini kalau kalian mau buat baru tinggal klik buat baru nah disini kalian bisa lihat untuk pro indonesia sendiri dia itu ada banyak ini ya teman-teman ada banyak rasio aspek rasionya untuk video kalian kalau dia untuk youtube dia namanya 16 banding 9 kalau kira-kiranya dia untuk tiktok gitu ya dia 9 banding 16 kebalikannya kalau kira-kira untuk instagram biasanya kan dia instagram cuman peta-peta gitu 1 banding 1 4 banding 3 ini biasanya ada juga youtube gitu ya youtube 4 banding 3 video dengan rasio 4 banding 3 tapi biasanya ini yang kayak model jadul gitu loh dan juga untuk versi-versi laptop yang gak bisa 16 19 16 9 biasanya dia 43 bandingannya ada juga 34 45 23 25 1 nah ini dia lebih lebih ini yang 235 1 ini biasanya kayak banner-banner gitu ya tampilan banner-banner gitu oke nah itu dia teman-teman untuk aspek rasionya nah untuk mode tampilan foto jadi untuk mode tampilan foto ini juga kalian bisa pilih ya teman-teman kalau kalian mau memasukkan video eh sorry foto apakah dia langsung fit ke layar atau dia dimasukin aja di layar nanti kalian besarin sendiri atau ngacak nah durasi foto durasi foto misalnya kalian mau mengupload video eh foto kalian mau foto itu tampil berapa detik kalau 4 setengah detik ya ini kalau kalian mau foto itu cuma 3 detik aja deh kalian geser aja 3 detik kayaknya nampil satu video udah cukup nah kalian tinggal geser ya gitu oke lalu untuk import proyek kalian bisa mengimpor proyek berbentuk foto berbentuk video ya gitu oke selanjutnya kalau kalian rasa disini sudah oke kalian sudah pilih rasionya tinggal berikutnya aja setelah klik berikutnya itu kalian akan diarahkan langsung ke lokasi lokasi penyimpanan artinya kalian akan langsung membuka foto atau video yang mau kalian edit gitu ya nah disini ini kita coba buka hmm kita coba video ya teman-teman karena kan kita mau buka video kalau untuk foto sebenarnya ya gak jauh beda sama videonya ya jadi karena kita mau mengedit video tinggal kalian buka aja video yang mau kalian edit nah disini coba aku buka yang export nah di hasil export ini aku coba buka yang videonya sih terserah kalian ya teman-teman yang mana aja terserah oke nah aku coba buka video yang ini aja lalu close nah disini kalau mau pindah ke awal ini kan langsung di akhir karena dia langsung di akhir kalian buka aja kalau mau ke depan digeser gini bisa kalau lama kalau ini lama ya teman-teman bandingkan ini cuma 30 detik gimana kalau video kalian durasinya 1 jam kalau kalian geser-geser gini kan lama nah jadi mending kalian langsung kesini aja di bawah ini ada tekan lama pindah ke titik awal kalau mau ke akhir tekan lama pindah ke akhir kalau mau ke titik sebelumnya misalnya kalian titik sebelumnya disini terus kalian kesini tinggal klik titik sebelumnya nah jadi kalian akan diarahin kesitu ya oke itu untuk yang pertama nah setelah itu kalian lihat disini ya teman-teman ada gambar peta gini nah ini nah kalau kalian klik ini kalian akan mau screenshot layar ini misalnya kalian mau screenshot layar yang ini ini kan video nah ini kalian mau screenshot kalian tinggal pilih ini lalu tangkap dan simpan dan itu sudah disimpan kalau kalian pilih yang nomor 2 tangkap dan tambahkan sebagai klip klip berarti kalian akan menambahkannya sebagai klip di video yang mau kalian edit nah jadi dia ada di depan ya atau misalnya yang nomor 3 tangkap dan tambahkan sebagai lapisan dia akan kebawah nah gitu ya oke kalau tangkap dan simpan dia akan menyimpan di galeri hp kalian nah itu fungsi tangkap nah kalau kalian mau delete gak jadi nih boleh klik undo ini aja nah ini undo gak jadi undo lagi atau mau langsung delete juga bisa klik sampah ini tong sampah ya oke itu dia untuk aplikasinya untuk fitur yang sebelah kiri ini nah coba kita bongkar lagi fitur yang gerigi-gerigi ini untuk yang gerigi-gerigi ini kalian bisa lihat ada audio video penyuntingan kalau untuk audio kalian akan checklist volume induk otomatis ini sorry nah volume induk proyek volume induk induk otomatis ini adalah bawaan dari si kain masternya sendiri nah tapi kalau untuk penguatan audio ini kalian mau bikin suara audio itu lebih besar kalian checklist aja dan kalian tentukan kekuatannya naiknya berapa gitu ya nah tapi kalau mau pelemahan audio misalnya video kalian itu volumenya udah 100% di ujung video kalian kalian mau melemahkannya biar gak kaget gitu ya biar maksudnya keluarnya itu perlahan-lahan kalian bisa klik perlemahan audio jadi suara audionya itu perlahan-lahan habis gak habis langsung habis gitu ya tapi perlahan-lahan habis kita kasih contoh ini ya ini ya nah kita mau video ini perlahan-lahan habis ya kan coba kita klik disini misalnya gerigi-geriginya lalu pelemahan audionya ini perlahan-lahan habis tapi kalau kita gak perlahan habis videonya akan habis sesuai dengan volume suara volumenya kita lihat sini nah ini 100% tapi kalau perlahan-lahan nah ini tetep ya suaranya tetep tapi kalau perlahan-lahan nanti dia suaranya jadi mengecil-mengecil sendiri oke teman-teman nah ini dia untuk yang gerigi-gerigi nah kalau untuk yang ini ini adalah tampilannya tampilannya mau seperti apa apa begini ya mana kalian nyaman aja oke oke lalu kita pindah ke bagian kanan ini bagian kanan yang lingkaran ini ya nah kalian bisa lihat disini ini aset semua teman-teman sama seperti layar di depan tadi ya semua aset ada di klik toko ini jadi kalau kalian ngerasa di tengah-tengah pengeditan kalian kalian mau menambahkan suatu aset kalian bisa langsung aja ke aset ini rumah-rumahan ini dan kalian misalnya mau pilih lagu mana yang mau kalian cari tinggal pilih aja nah gitu ya pastikan kalian connect ke internet ya teman-teman agar nanti asetnya mau loading kalau nggak connect ke internet ya gimana cara ngedownloadnya ya kan asetnya juga nggak akan keluar oke nah lalu kita ke bagian sini teman-teman bagian lingkaran ini ini untuk nge-play ya untuk menjalankan dan ini untuk stop nah lalu bagaimana kalau kita mau mengenali yang bagian lingkaran ini disini kita mulai dari lapisan lapisan ini adalah hal-hal yang mau kalian lapisin di bawah video kalian ya di bawah video kalian kalian mau lapisin apa aja media media ini adalah foto atau video yang mau kalian lapisin bisa kalian lapisin ya ini semua adalah folder-folder kalian ya teman-teman folder kalian yang ada di HP tapi untuk gambar gambar ini sudah bawaan dari asetnya ya teman-teman kalau kalian download asetnya tadi dia ada di gambar jadi kalian bisa pakai ini untuk background gambar-gambar ini ya untuk background video kalian nah ini sudah bawaan asetnya kalau kita pindah ke video video ini juga adalah aset can master ini semua adalah green screen bagian yang hijau-hijau ini bisa kalian hilangin hijau-hijau nya dengan cara nanti saya ajarin ya bagaimana cara ngilangin hijau-hijau nya dengan cara kunci kroma ya kroma kunci nah jadi disini adalah video yang mau kalian bisa juga kalian pakai video ini untuk background ya jadi kalau kalian mau videonya itu backgroundnya bergerak-gerak kalian bisa pakai video tapi kalau kalian mau backgroundnya itu diam aja ya pakai gambar jadi ini gerak-gerak ya teman-teman nah ini untuk video lalu favorit ini adalah hal-hal yang sudah kalian favoritkan misalnya kalian mem favoritkan video atau foto tertentu nanti dia ada di folder favorit oke dan yang selebihnya ini adalah folder-folder yang ada di perangkat hp kalian oke disini ada lagi loh rumah-rumahannya ada lagi toko asetnya jadi kapanpun kalian mau kalian bisa langsung download aja teman-teman nah disini misalnya teks kalian juga bisa mendownload jenis-jenis teks ada serif, sunserif, display nah ini lumayan banyak ya jenis-jenis tulisan cantik-cantik disini ya oke kalau sudah semua ada korea loh bahkan ada jepang wah ya ngerti-ngerti aja kalau saya sih gak ngerti jadi gak saya download ada arab gitu, chinese, thailand waduh banyak negara disini urdu telugu asal bukan telugu ya teman-teman oke kita kembali aja itu adalah tulisan-tulisan ya jenis-jenis tulisan yang bisa kalian download oke nah itu berbicara tentang media tadi ya lapisan media lapisan media kita ke efek lapisan efek nah efek ini adalah yang mau kalian kasih di video kalian misalnya kalian banyak juga ya ini kalian tinggal download-download aja sendiri kalau masih kurang kalian bisa klik lagi rumah-rumahan ini ya rumah-rumahan itu yang artinya toko aset nah misalnya mau yang skema nah jadi dia kayak gitu kayak cinematic ya coba kita play nah gitu ya itu sinemanya skemanya coba kita klik lapisan lagi efeknya ada banyak ya teman-teman kalian tinggal pilih aja efek-efek yang mau kalian terapkan untuk mengedit video kalian membagi spektrum kita geser misalnya bagi spektrum tinggal dibesarkan aja sesuai kemauan kalian nah coba kita play nah jadi gitu ya kira-kiranya kalau kalian kecil kan juga bisa biar gak terlalu lama efeknya gitu ya biar lebih natural tuh ya nah itu adalah efek-efek lalu coba kita ke stiker stiker ini juga ada banyak ya stiker-stiker yang bisa kalian download kalau masih rasa kurang kalian bisa lagi-lagi ke toko aset ini nah jadi di setiap lapisan itu ada tokonya ya toko yang bisa kalian langsung download ini tapi udah ada banyak nih misalnya stiker 3D hati nah kalian tinggal tempatkan aja di mana posisinya yang menurut kalian wah dia sedang berbunga-bunga di hati nah di dada gitu ya nah gitu ya teman-teman nah lalu itu adalah stiker yang lapisan stiker untuk lapisan teks ini disini lapisan teks ini disini lapisan teks adalah kalau kalian mau menambahkan tulisan misalnya kalian mau bikin tulisan apa suasana mal ciputra 2022 atau misal tambahkan januari kalian tinggal klik aja ketik aja nah terus tulisan kalian ini mau diganti klik aja yang ini pilih aja yang mana lalu close pilih warna hijau terus misalnya ikhtisar kalian mau kasih bingkai bingkainya warna kuning misalnya nah ketebalan bingkai atau kecil aja nah gitu ya kalian bisa edit-edit aja langsung disini dari ngedit jenis huruf atau membuat animasi animasi teks ini masuknya bagaimana apakah geser ke atas geser ke kiri usap ke kanan usap ke kiri usap ke atas terserah kalian aja animasi keseluruhannya berkedip-kedip gak aduh gak usah deh gitu ya atau animasi keluar ditambahin juga turunkan dia hilang dengan tingkatkan dia hilang dengan simpangkan dia hilang dengan usap kiri gitu-gitu ya gitu ya nah gitu temen-temen mau dipanjangin durasinya untuk tampil di videonya juga boleh digeser-geser juga boleh gitu ini adalah untuk bagian editing masukin teks nah lapisan tulisan tangan nah disini di tulisan tangan ini kalian bisa kreasi sendiri misalnya kalian bisa masukkan teks dengan tanda panah atau panahnya seperti ini atau panahnya seperti ini atau dia dilurusin aja atau dia mau dicoret-coret sendiri nah ini juga bisa coret-coret sendiri ya cuman bedanya ini coret-coretnya ngeblur kalau yang ini coret-coretnya dia lebih stabil lebih tegas ya nah hapus ini fungsinya untuk ngehapus nah kebesaran hapusnya gini aja tinggal dihapus hapus aja yang tadi dicoret-coret nah ini untuk menghapus oke nah lalu kalian bisa juga pilih yang lingkaran nah ini juga bisa kalian jadikan efek teman-teman misalnya lingkaran ini kalian mau masukin lingkarannya ee gambar perlangkah wah wah memudar nah gambar sesuai urutan kelambatannya juga bisa diatur nah coba kita lihat nah berantakan ya kita hapus lalu coba kita lagi lapisan tulis tangan kita pilih yang peta nah misalnya ini geser juga bisa nah petanya tadi tidak sempurna karenanya nyentuh ke pinggir coba kita hapus kita ulangin peta yang sempurna nah peta yang sempurna lalu kalian mau masukin animasi masuk nah lambatin deh cepetin deh nah itu ya kita play misalnya nah kira-kiranya gitu ya teman-teman oke oke itu tadi yang untuk lapisan tulisan tangan oke sekarang kita pindah ke fungsi yang berikutnya lagi coba kita hapus aja yang lapisan tangan ini atau biarin aja juga gak apa-apa nah lalu kita ke bagian kalau kita ngeklik tulisan disini kan kalian bisa lihat ya teman-teman ini fungsinya ada banyak misalnya tulisan ini kalian mau bikin bayangan aktifin aja bayangannya mau warna apa hijau lagi atau merah nah kalian akan lihat ketebalannya angle-nya nah gitu ya ukuran ketebalannya bisa juga diukur oke lalu warna latar atau kalian mau jadikan latar nah warna latar juga bisa diubah-ubah mau warna apa nah tuh atau penuh atau sesuai panjang teks terserah kalian oke sorry ya lalu untuk bersinar nih di enable sinarnya mau warna apa sinarnya mau warna pink nah ketebalannya juga bisa menyebarnya gitu jadi ini kreasi-kreasi kalian sendiri aja ya teman-teman tapi jangan lupa di klik dulu teksnya sebelum dia nanti muncul nah ini mau diputar juga bisa gitu mau dibalik juga bisa nah jadinya ke bawah dia jadi aneh oke nah kalau nggak jadi diandu aja ya diandu yang ini hmm nah gitu lalu menyampur menyampur ini artinya normal hamparan dia menyampur memperbanyak dia sesuaikan dengan teksnya nah nah berarti dia menyampur dia mengeblend dia di dengan videonya gitu ya coba kita lihat lagi menyampur menyampur cahaya lembut nah hilang dia coba andu aja nah oke nah lalu kita ke bagian yang lainnya animasi keseluruhan atau mau kita pangkas nah ini fungsinya untuk memangkas kalian geser bagian yang mau dipangkas langsung gunting pangkas kanan atau nggak jadi pangkas kiri aja atau nggak jadi gitu ya bagi di playhead nah gitu nah lalu ini satu aja langsung dihapus hapus ini ya oke lalu untuk fungsi yang lainnya adalah coba kita klik ini kan videonya biasa ya temen-temen nah kita mau jadikan video ini ada transisi efeknya bagaimana caranya kalian belah di bagian mana kalian mau belah videonya misalnya misalnya bagian sini kalian mau belah gunting bagi di playhead nah setelah kalian belah kalian besarin kalian akan lihat ada tanda plus ini nah tanda plus ini adalah efek jadi dia sudah ada dua video kan satu video dua video nah jadi tanda plus ini fungsinya adalah kalau kalian kalau kalian mau video satu ini perpindahan ke video 2 nya bagaimana kalian bisa klik tanda plus nya di tengah lalu kalian pilih efek transisinya misalnya hapus blokir ini di download lagi ya di tokonya ini ya toko aset ini ada banyak banget teman-teman ada banyak banget efek transisi misalnya kalian mau yang mana nih misalnya super loop nah gitu kecepatannya juga bisa di edit bisa diatur ya makin lama dan ini makin cepat oke normalnya si satu nah coba kita lihat nah jadi perpindahan videonya itu ada transisinya ya lalu ketika kalian klik video ini kalian juga akan menemukan klip grafis ini ya klip grafis ini adalah videonya mau tayang seperti tampilan yang bagaimana misalnya fokus kamera nah sepanjang video ini dia akan seperti ini misalnya checklist ya nah dia jadi begitu teman-teman tuh jadi fokus kamera dia kayak seolah-olah pakai kamera gitu ya nah coba ganti grafisnya diganti menjadi kenangan perjalanan disini kalian bisa tambahkan teks kalau gak mau cari yang lain aja kartu romantis nah jadinya kira-kira kayak gitu dan lain-lainnya animasi akustik artistik nah videonya itu jadi dia ada efek grafisnya gitu teman-teman nah ya ya jadi kayak seolah-olah dia ada efek-efek grafisnya gitu ya oke nah itu untuk video atau kalian mau bikin videonya membalik juga bisa misalnya dari berjalan maju mau kalian jadikan berjalan mundur kalian bisa klik membalik ya biasanya efek membalik ini bisa kalian pakai untuk video-video sinematik gitu kayak menghitung waktu gitu ya berburu dengan waktu kalian bisa pakai efek membalik kecepatan kecepatan ini misalnya kalian unboxing unboxing suatu video kalian mau cepetin tuh kalau orang unboxing kan biasanya lama gitu juga gerak tangan itu kan biasa normal tapi kalau dipercepat penonton videonya kan jadi tertarik tuh karena dia cepet atau kalian mau bikin video ngelipat kain wah jadi kalian ngelipat kain itu langsung dalam sekejap kainnya langsung segunung gitu sudah rapi deh kalian bisa cepatkan bisa 8 ya bisa 8 kali cepat 8 kali kecepatannya bisa 2 kali ya terserah kalian sampai mentok mentoknya itu adalah 16 kali kecepatannya jadi kalian bisa lihat disini durasi videonya jadi singkat sekali karena dia sudah dipercepat makin lambat videonya makin panjang makin panjang gitu ya nah durasinya jadi makin panjang atau mau di slow motion kan ini bisa dikebawahin di 0,1 0,1 sama 0,5 ini slow mo ya slow motion setelah kalian slow motion kan itu biasanya ada pilihan kalian mau audionya dibisukan atau tetep pertahankan audionya kalian bisa pilih aja kalau dipercepat biasanya diganti dengan suara lagu atau di slow motion kan diganti nadanya dengan suara itu bisa juga ya tapi kalau normalnya dia 1 oke ini untuk kecepatan oke lalu kita lihat lagi putar ini tadi yang putar untuk memutar ya mutar videonya equalizer ya sama aja kalian mau suaranya dibagaimanain suara audionya berkumandang ini kayak menggema gitu ya teman-teman nah gua ada arena nah lalu gereja itu efek suara oke nah kita hilangin dulu normalin aja nah lalu yang berikutnya adalah amplop suara nih kalian klik dulu videonya lalu di amplop suara ini artinya kalian mau bikin video ini biasanya ini kan keras 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 nah kalau kalian tambahin titik klik titik disini terus dibawahnya kalian kecilin nah nanti video kalian suaranya semakin lama semakin habis gitu loh nah gitu ya jadi suara videonya makin lama makin mengecil gitu itu untuk amplop suara lalu pengubah suara nah untuk pengubah suara ini kalian bisa ubah suara misalnya kalian suara ngomong normal nih normal seperti ini nah kalian mau ubah itu menjadi suara chipmang suara alien suara paduan suara orang jahat banyak lagi kalian tinggal download-download aja ya nah tapi suaranya ini di normal aja nah lalu berikutnya lagi adalah piknet piknet ini kalian bisa lihat ya teman-teman dia jadi begitu pinggir-pinggirnya hitam nah pinggir-pinggir audio videonya jadi hitam nah ini untuk piknet nah lalu untuk yang ekstrak audio itu berarti kalian memisahkan audio dengan videonya artinya kalau kalian gak butuh audionya ini misalnya kalian mau pindahkan bisa kalian tahan dan geser aja gitu tahan geser nah ini kalau kalian mau memisahkan antara suara dengan videonya oke nah tapi karena tidak yaudah cancel aja kembali kembali dan dia menyatu lagi suaranya oke itu untuk bagian ekstrak audio kembali aja gak jadi udah selesai untuk bagian yang ini kita masuk ke bagian sini recording oke selamat menikmati oke masih disuruh tunggu ya teman-teman biasanya ini cepet tapi kalian tunggu dulu perintahnya oke nah kita mulai kita play oke udah mulai halo halo cek 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 nah jadi ada suara kita disitu suara rekaman kita kalau gak mau suaranya gak jadi ya tinggal hapus aja nah gitu ya teman-teman tinggal dihapus hapus aja sesuai dengan kebutuhan kalian oke nah lalu itu bagian rekaman nah ini adalah bagian yang saya bilang tadi loading lama hehehe nah untuk bagian loading lama ini kalian misalnya mau menyisipkan suara kalian mau masukkan audio audio klik audio nah ini adalah bagian yang paling nah ini adalah bagian yang paling ku sesalkan sorry ya ini adalah bagian yang paling tidak enak di kain master ya teman-teman jadi disini kalian bisa lihat itu lama sekali loadingnya tapi di kain master ku yang sebelumnya sih yang basic yang klasik itu gak selama ini loh tapi untuk yang pro Indonesia ini gak tahu ini kok lama banget gitu nah kalian bisa lihat teman-teman biasanya kalau aku klik audio itu langsung sep-sep gitu keluar tapi ini nunggu loadingnya lama banget nah baru deh dia keluar nah ya apalagi kalian mau ke spf sfx ini aduh ini semakin lama teman-teman nah ini adalah musik-musik yang ada di hp kalian ataupun yang ada di aset kain master nya ya misalnya ini nah ini adalah musik-musiknya oke musik-musik yang ada di kain master nah kalau yang sfx sf kalau kalian mau pakai suara ini ya kalian tinggal klik plus nya aja nah keluar deh disitu ya untuk yang sfx ini dia adalah efek-efek suara misalnya suara menjerit suara tepuk tangan dan itu juga lama sekali loadingnya teman-teman kalian bisa lihat itu lama banget ya dan dia itu semua adalah aset-aset aset-aset back sound misalnya suara suara keyboard mengetik suara gelas pecah suara petir menyambar itu ada di sfx nya tapi ya gitu loadingnya super lama sekali teman-teman oke kita tinggalkan yang sfx nanti kalian bisa geledah-geledah sendiri aja ya teman-teman mungkin di hp kalian loadingnya lebih cepet atau gimana aku gak tau juga ya tapi yang jelas di hp ku itu sfx nya atau efek suaranya itu lama sekali nah ini dia ini juga masih loadingnya musik tadi nih nah disini ada efek sfx nya aksen gitar oh dan dia ngeheng oh my god dia ngeheng dong kalian lihat dong dia ngeheng dan dia kembali langsung oke kita klik lagi dia ngeheng teman-teman ini tadi ya yang sudah kita masukkan audionya coba kita play nah jadi karena audionya sampai sini kebutuhan kalian sampai sini ya kalian bisa pangkas aja pangkas ke kanan gitu ya nah coba kita lihat audionya lagi nah jadi di audio ini kalian juga punya rekaman misalnya kalian punya rekaman nih disini ya kalian tinggal masukkan aja kalau kalian mau memasukkan rekaman yang sudah kalian rekam menggunakan perangkat komputer perangkat hp kalian sendiri atau perangkat apapun itu nah kalau untuk yang lagu ini adalah hasil oh ini masih yang musik ya masih yang musik belum loading untuk bagian rekam belum loading nah lalu untuk nah ini dia bagian-bagian rekam ada banyak rekaman kain master di hp ku ya lalu untuk lagu lagu ini adalah lagu-lagu yang sudah kalian download dari misalnya google ataupun youtube ya ini adalah semua lagu-lagu yang sudah kalian download nah untuk album ini juga adalah album yang ada di hp kalian perangkat hp kalian ya kalian bisa lihat kadang-kadang misalnya kalian mendownload sesuatu itu masuknya di album album download atau dia cuma ada di lagu nah itu tergantung hp nya juga sih sebenarnya folder kalau kalian mau mencari folder folder apa audio download musik folder rekaman oke kalian tinggal tambah-tambahkan aja ya oke itu untuk bagian audionya ya teman-teman nah setelah itu untuk bagian audio kalian bisa lihat lagi disini di tengah-tengah ini ya nah kalian lihat di tengah-tengah ini teman-teman tengah-tengah ini fungsinya adalah kalau kalian mau membuka kamera atau perekam nah kalau kalian mau buka kamera coba lihat nah izinkan tag big scan master mengambil gambar dan merekam video itu kalau kalian mau langsung masukkan secara langsung ketika kalian ngedit ya saat aplikasi digunakan nah langsung deh dia coba kita foto ya nah langsung oke nah dia langsung muncul pada saat itu juga ya jadi kalian gak usah capek-capek ambil foto keluar dari aplikasi masukkan nah ini langsung dia langsung masukkan coba untuk yang perekam nah ini perekam ini ya kalau mau merekam tapi karena aku sedang merekam ya aku gak gak mau klik perekamnya gitu ya oke kembali aja ini dihapus gak jadi hanya untuk contoh ya begitu ya teman-teman nah lalu yang berikutnya lagi setelah kalian kenalin ini semuanya teman-teman mungkin hal yang lain lagi adalah untuk penggeseran-penggeseran ini ya nah biasanya kalian akan mendapatkan suatu video dengan di tambah-tambahin atau dikurang-kurangin efek-efeknya kah tulisannya kah nah itu bisa kalian kreasi-kreasikan sendiri aja nah coba kita kenalin lagi bagian yang ini teman-teman ini video kan video lalu coba kita klik yang titik tiga ini duplikat sebagai lapisan nah itu kalau kalian mau melapisi video kalian mau bikin efek tertentu efek apa misalnya seperti ini teman-teman teman-teman kalian mau bikin video ini kan ini biasa aja ya videonya maksudnya nah ini normal gitu ya ini normal tapi kalau kalian mau membesarkan misalnya bikin efek transisi kalian bisa bikin gini teman-teman misalnya kalian geser nah geser gini kan nah kalian mau putar dia kalian bisa klik kunci sudah klik kunci terus kalian geser seberapanya putarannya lalu kalian putar putar videonya begini ya jadi dia mutar atau mau digeser lagi jadi dia mutar gini nah lalu geser lagi kalau kalian rasa mau ditambahin lagi efeknya jadi ngezoom gitu dia nah gini ya kalau udah rasa oke coba kita putar nah dia jadi mutar gitu teman-teman nah ngezoom nah dia jadi ngezoom gitu tapi karena sampai belakangnya jadi ngezoom semua kita nggak mau ngezoomin belakangnya kita klik aja di bagian sini tambahin kuncinya lagi tambahin kuncinya ya dinormalin lagi nah dipasin ke layar coba kita lihat nah jadi dia ngepas lagi nah itu gitu ya teman-teman tapi kan tadi kita sudah ada efek-efek yang kita tambahin nih ini ada efek ini ada efek ini dia masih ketutupan sama yang ini ya tadi kan kita sudah tambahin efek ini nih nah tapi ternyata dia ketutupan sama video yang baru kita lapisin ini kan nah video ini kita bikin aja pindah ke belakang nah jadi efeknya nanti keluar lagi nah 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 gitu ya nah nah gitu ya jadi dia tetap ada efek-efeknya karena videonya udah dipindah ke belakang tuh untuk efek kunci ya teman-teman fungsinya kunci yang ini ya jadi dia bisa kayak memutar tuh jadi kayak berotasi dia nah berotasi bisa ngezoom bisa gitu oke nah oke itu untuk yang efek eh video rotasi ya teman-teman nah lalu bagaimana dengan video yang ini misalnya tulisannya segini ini alpha opasitas ini kalau kalian gunakan watermark ya teman-teman saya punya watermark yang biasanya saya taruh di pojok kalian bisa lihat ini ya 7-10 channel di pojok itu nah kalau kalian punya watermark misalnya watermark itu adalah ciri khasnya video kalian misalnya kalian mau tambahin watermarknya di tengah gitu 7-10 channel misalnya nah terus kalian bikin deh tulisannya jadi lucu misalnya gini nah lalu kalian mau jadikan ini brand kalian kan nah kalian bisa kasih opasitas opasitasnya itu di samarin nah jadi seolah-olah itu kayak brand kalian watermark brand kalian gitu nah ini kalau mau dipanjangin keseluruhan video bisa nah nah gitu jadi dia kayak penanda kadang kalian bisa lihat dia di tengah video watermarknya bisa kalian lihat di pojok saya punya di pojok ya nah itu ada di pojok kiri pojok atas kanan kiri itu kalian lihat ya tapi ada juga saya lihat punya artis dia bikin watermarknya di tengah gitu teman-teman nah jadi kayak gini jadi dia dikasih kayak pudar gitu biar seolah-olah gak mengalihkan fokus atau mengalihkan perhatian gitu ya oke itu adalah watermarknya ya teman-teman nah lalu apalagi nih yang mau kita bongkar nah misalnya ya kita mau bongkar yang sini ya teman-teman ya hmm bayangan mau dikasih bayangankah warna latar gitu nanti kalau sebenarnya bisa kalian oh iya layar hijau tadi ya nah layar hijau nah kalian misalnya mau kasih layar lapisan media tadi layar hijaunya ada di video nah disini kalian mau bikin ini yang besarin bisa ya sesuaikan ke layar bisa nah kalian lihat ya itu kan hijau ya warna hijau itu bisa kalian transparankan teman-teman nah jadi dia caranya adalah klik dulu video tadi video hijau tadi ini lalu kalian ke kunci kroma lalu aktifkan kunci kromanya nah ini kan warna merah tadi warna hijau klik aja hijau tadi merah hijau nah hijaunya akan berubah menjadi transparan checklist nah dia jadi menjadi gitu hmm hijaunya hilang berubah menjadi video kalian menembus video lah istilahnya atau mau diganti di bagian mana hijaunya muncul bagian sini nah atau mau diganti lagi terserah ya sesuai kebutuhan aja misalnya media nah ganti aja efek-efek gini misalnya nah bisa di kunci kroma warna hijau ya karena dia kan warna hijau kalau layarnya warna biru kalian bisa klik biru biasanya ada blue screen juga ada green screen gitu hmm lalu di nah hijaunya jadi hilang dipenuhin layar aja biar natural nah jadi dia kayak efek-efek gitu aja ya teman-teman nah selebihnya kalian sih sebenarnya bisa kreasikan sendiri oh iya satu lagi teman-teman sebelum kita akhiri ini udah mau hampir satu jam ada yang namanya kunci tadi misalnya lapisan kita mau kasih stiker apa nih misalnya saya suka stiker itu namanya fairytale mana fairytale ya delightful oh bukan flowers fairytale nah ini ini kan disini udah ada stiker fairytale jadi dia udah gerak-gerak sendiri gitu kan nah atau ini nah ini misalnya kalian mau bikin dia seolah-olah terbang kalau ini kan dia di tempat ya teman-teman dia di tempat aja kan kupu-kupunya kan di tempat ya kan tuh seberapa panjang kupu-kupunya ya dia di tempat aja gitu kan nah tapi misalnya kalian mau taro kupu-kupu ini seolah-olah dia terbang mungkin kalian bisa bikin kayak gini teman-teman dia hilangin dulu sembunyikan ya kan sembunyikan lalu kalian klik kunci tadi kunci kalian geser sampai disini kalian mau kupu-kupunya sampai dimana mungkin sampai sini dulu tambah lagi kuncinya kupu-kupunya udah di atas geser-geser gitu terus tambah sedikit kupu-kupunya muter nah muter dah terus geser lagi kupu-kupunya muter tapi dia udah sampai sini misalnya tambah lagi kupu-kupunya muter lagi terus ke atas jadi dia kupu-kupunya kayak terbang gitu sampai sini kupu-kupunya sudah di sini misalnya sampai sini kupu-kupunya muter muter ke sini sampai sini kupu-kupunya hilang nah misalnya gitu coba kita play nah jadi kupu-kupunya kayak gerak gitu teman-teman ya muter deh nah ini kasarannya aja ya teman-teman aku masih bikinnya yang kasar-kasar untuk memperhalusnya nanti nah hilang deh untuk memperhalusnya nanti kalian bisa kreasi-kreasiin sendiri ya teman-teman ya oke nah itu tadi kalau kalian mau perpanjangin ya silahkan aja diperpanjang gitu ya untuk dia semakin lama terbangnya tuh kalau kalian pendekin dia makin cepat nah makin cepat dia coba kalian pendekin gini nah jadi gitu ya teman-teman tinggal kalian edit-edit aja sesuai kebutuhan kalian oke teman-teman saya rasa cukup sekian dulu video kuliah kita kuliah kain master satu jam bersama saya 7-10 tutorial kalau kalian merasa video ini bermanfaat kalian boleh klik like subscribe video ini juga subscribe channel ini agar nanti kedepannya saya akan memperbanyak lagi video-video pembelajaran tentang kain master buat kalian yang sudah setia menonton channel saya ya saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih atas perhatian kalian teman-teman kalau ada saran kritikan ataupun masukkan ataupun komen-komen kalian bisa tuliskan di kolom komentar terima kasih teman-teman sehat selalu bye bye God bless you alright 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 ok 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 bye bye bye